Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi yang sama-sama masih pemula di dalam pengolahan logam mulia pada malam hari ini saya akan kembali mengulang pembuatan cairan perontok logam itu karena pada video kemarin ada yang komplain musiknya terlalu keras sehingga tidak dengar apa yang saya ucapkan itu saya mohon maaf karena kesalahan editing maklumlah perangkat yang digunakan seadanya jadi pada malam hari ini sesuai permintaan dari beberapa teman-teman ya baik yang dari YouTube dari YouTube maupun dari teman-teman perkenalan saya yang ada di sini meminta untuk diulang kembali baiklah pada malam hari ini saya akan ulang kembali pembuatan cairan perontok logam eti seperti video yang sudah saya bulat buat terdahulu saya menggunakan wadah ini karena ini sudah jebol jadi sudah tidak layak untuk digunakan lagi ini akan saya perbarui nanti dan saya sudah membuat yang simpel apa-apa saja yang dibutuhkan untuk sel elektrolisis ini yaitu pertama adalah kita siapkan wadah untuk sel elektrolisisnya seperti ini mungkin teman-teman jika ingin membuat bisa dengan wadah apa saja terserah yang penting intinya wadah ini bisa kita bagi dua ini kita ini saya bagi dua ini saya menggunakan bahan sejenis asbest atau ini saya gunakan kalsibot kalsibot dari sisa dinding rumah saya karena dinding rumah saya menggunakan kalsibot juga bisa menggunakan GRC karena sama jenisnya atau juga asbest cuma karena asbest mudah sekali hancur jika terkena air namun kalsibot ini sangat tahan terhadap air dan kenapa dibuat digunakan bahan seperti ini sejenis asbest ini karena nanti akan proses elektrolisis ini memindahkan untuk mendapatkan produk hasil produk dari cairan larutan ini ini akan dibutuhkan dari ini kalau bahasa industrinya atau bahasa kimianya ini adalah membran bisa dikatakan membran nanti air akan senyawa kimia akan perlahan perlahan pindah dari satu sel ke sel yang satunya sehingga sehingga senyawa kimia yang dihasilkan itu bisa lebih murni atau lebih bagus ya karena ini seperti pada video yang lalu yang sudah saya upload terdahulu mengenai pembuatan cairan perontok logamite ini ini akan digunakan nantinya garam air garam kemudian eh elektroda elit bahasanya adalah elektroda ini saya menggunakan stainless kalau pada video sebelumnya pada saat saya mengupload pembuatan cairan perontok saya menggunakan karbon dari batu baterai tapi kali ini saya membuatnya dengan plat stainless ini karena karbonnya terkikis ya terkikis oleh tajamnya air garam jadi saya gunakan stainless saja jika jika teman-teman ingin membuat usahakan stainless plat stainless yang digunakan memang plat stainless murni jiri-jirinya tidak menempel pada magnet tidak magnet tidak melekat dan ini untuk sel positif ya atau anoda ini saya gunakan seperti ini ya saya buat seperti ini ini bertujuan untuk agar pada saat proses elektro elektrisis ini akan tercipta atau terjadi suap reaksi yang disebut di dalam ilmu kimia itu pada proses elektro kimia akan terjadi reduksi dan oksidasi jadi satu senyawa kimia ter reduksi dan akan mengoksidasi gas jadi karena ini adalah bertujuan untuk membuat cairan perontok logam jadi gas si gas tidak saya biarkan terbuang akan saya tangkap dan nantinya akan disalurkan ke sel katoda sebagai hasil produk hasil produk juga jadi senyawa kimia yang sudah teroksidasi menjadi gas tidak terlepas namun dialirkan ke sel katodanya yang dan untuk katodanya juga menggunakan plat stainless yang bagus ya yang plat stainless murni ini saya buat seperti ini tidak ada penyaluran gas karena gas nanti pada katoda akan dihasilkan gas hidrogen pada umumnya pada saat proses elektrolisis pada sel katoda atau plat negatif ini akan menghasilkan gas hidrogen dan juga beberapa senyawa kimia yang ada pada larutan sehingga terbentuknya gas hidrogen karbon dioksida dan mungkin beberapa jenis senyawa kimia lain yang sudah berubah menjadi gas namun pada proses pembuatan cairan perontok logam itu ini semua gas akan diambil kembali tidak dilepas harus begitu saja karena ada beberapa faktor yang harus dijadikan pertimbangan baik ini adalah untuk sel daripada elektrolisisnya kemudian power supply dan sebagai kimia bahan kimia yang digunakan adalah garam dapur atau NACL dalam bahasa kimianya ini adalah NACL atau garam dapur natrium klorida kemudian air air sebaiknya digunakan air yang netral ini saya gunakan air mineral dari air isi ulang air isi ulang biasa untuk air mineral bisa juga menggunakan air AC air buangan AC atau aquades kalau aquades mungkin kita harus membeli ini membeli agak mahal ya aquades namun hasilnya akan lebih baik namun bisa juga dengan air mineral biasa yang untuk diminum baik seperti apa prosesnya ini saya tidak punya alat tekar ya nanti teman-teman bisa mengkira-kira saja saya akan gunakan eh aqua glass ini pada aqua glass ini sekitar 220 ml kita baik akan saya mulai pembuatannya jangan lupa ngopi dulu biar jangan ngantuk baiklah teman-teman ini ini adalah airnya saya akan cek kandungan mineral menggunakan TDS apakah air mineral air minum yang saya beli ini sudah memenuhi standar di pada air mineral ini mengandung 7 ppm hanya 7 ppm mineral mineral atau baik itu logam maupun non logam yang ada pada air sudah sudah kalau pada ini pada air standarnya air mineral itu 6,7,8 ini mengandung 7 mineral terlarut di dalam cairan kemudian saya akan coba ukur pH nya ini pengukuran ini saya lakukan untuk mengetahui nanti ketika setelah diproses seperti apa hasilnya baik itu ppm dari mineralnya maupun pH daripada air tersebut ini kita lihat berada di pH sangat tepat di pH 7 ini ini pH 7 namun ini 7, tidak lebih dari 7 pada dasarnya lebih dari 7 karena masih terjadi proses perubahan warna ini sudah hampir ke delapan 7,8 atau bisa dikatakan 8 ini karena sudah berubah menjadi hijau tua perlahan-lahan cukup baik ya untuk air mineral dengan pH normal pH netral 7,8 bahkan ada yang sampai 9 namun terlalu basah jika terlalu basah bisa bisa dijadikan air obat namun tidak baik untuk dikonsumsi sehari-hari baik sekarang akan saya isi sel elektrolisisnya ini saya menggunakan gelas air mineral yang berukuran 220 ml seder ini saya isi sedu saya samakan sedu 2 2 3 5 6 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 12 13 13 ini ini ruangnya lebih kecil sebelah ini ini akan saya samakan saja tingginya supaya prosesnya lebih merata atau bisa disamakan kerja jumlah kerja jumlah ini cairannya antara sel katoda dan sel anoda bisa makan agar prosesnya lebih merata baik ini pada proses ini usahakan penutup tabung penutup plat ini hingga pedala tenggelam sehingga nanti tidak akan terjadi tidak ada udara yang tersimpan disini ini dan murni adalah gas hasil daripada elektrolisis ini tidak ada lubang ini mengapung dia baik kemudian garam saya akan masukkan garam saya pakai ini teman-teman bisa lihat sendiri ya eh nanti kira-kira saja satu dua ini kira-kira saya menggunakan segini dari gelas air mineral ini kurang lebih setengahnya setengah gelas air mineral ini akan dilarutkan ini ini bisa dilarutkan terlebih dahulu atau dilarutkan di dalam air di dalam sel ketika teman-teman ingin membuat ketika sudah mendapat kira-kira takarannya agar lebih mudah dilarutkan hanya air garamnya saja yang yang dimasukkan jadi tidak harus mengaduk lagi di dalam sel kira-kira seperti ini dia teman-teman ini gas dialirkan ke sel 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 katoda ini kutub positif pada sel anoda dan kutub negatif pada sel katoda nah mengenai voltase saya lebih cenderung melihat reaksi daripada plat ya tidak perlu mengukur hanya melihat reaksi saja dengan melihat reaksi jangan terlalu keras reaksinya karena akan terjadi jika terlalu keras akan terjadi buih yang sangat cepat ya pembuian yang sangat cepat ini sudah menyala saya seperti itu processingnya teman-teman proses elektrolisis seperti itu processingnya teman-teman proses elektrolisis kutub pada air garam pada awalnya saya membuat larutan ini awal sekali sudah sangat lama pada video-video saya di awal-awal channel saya ini adalah satu inovasi satu alternatif saya yang saya lakukan karena kena rasa penasaran dan sulit mendapat bahan kimia jadi saya menggunakan logika menggunakan air garam dengan alasan pada alam ya di alam atau secara alami air garam atau air laut ya saya membayangkan air laut di laut pada air laut banyak sekali logam-logam yang bisa terlarut yang dapat terlarut oleh air laut dengan proses secara alami itu pada waktu itu saya masih belum begitu untuk mendalami masalah proses kimia seperti apa sebenarnya apa kandungan yang ada pada garam dan apa yang terjadi jika di elektrolisis pada waktu itu saya hanya sekedar bereksperimen dan hanya menebak-nebak serta uji coba namun semakin ke depan saya coba untuk pelajari saya baca di beberapa artikel dari internet ternyata proses elektrolisis air garam ini ini adalah suatu hal yang sudah sejak dahulu dilakukan karena proses elektrolisis ini adalah kalau secara ilmu kimianya adalah elektro kimia untuk mendapatkan satu hasil produk bahan kimia dengan menggunakan elektrolisis karena senyawa kimia dari satu jenis bahan kimia akan dirubah menjadi senyawa kimia yang lain dengan melakukan elektrolisis atau pemberian elektron peningkatan elektron dengan tegangan listrik jadi itu menurut apa yang saya pelajari dari beberapa artikel karena sulit sekali artikel banyak mengulang mengulang banyak yang sama dan tidak terlalu terbuka karena seperti itulah proses belajar sulit sulit ilmu kimia ini termasuk ilmu yang sulit karena ternyata setelah saya mengulik bermacam ragam bahkan sampai artikel yang ada di dari luar negeri yang berbahasa Inggris itu saya menemukan proses elektrolisis air garam ini pada dasarnya sangat berbahaya apabila kita tidak tangani dengan benar karena senyawa kimia yang ada pada garam atau air garam atau air laut itu adalah klorin apabila klorin ini teruap sebagai menjadi gas maka gas ini akan sangat berbahaya dan beracun itu sebabnya kenapa saya mengalirkan gas untuk ditampung di sel katoda ini agar gas dari klorin gas klorin yang keluar dari larutan ini tidak terlepas begitu saja namun diambil kembali dan menjadi satu hasil produk seperti yang saya baca pada artikel pada pengolahan logam ini menurut yang saya baca bukan menurut saya pada pengolahan atau pelarutan logam mulia khususnya emas emas akan terlarut atau akan tereaksi dengan tiga tiga kimia klorin florin dan aqua regia itu adalah menurut pengkajian para ahli kimia yang sudah dibukukan yang mampu mereaksi masak sehingga melarutkan yaitu klorin klorin dan aqua regia jadi senyawa klorin ini ada pada garam atau NACL dan juga pada air laut karena garam juga hasil dari ekstrasi air laut jadi dan pada 1 liter air laut mengandung bisa menghasilkan garam sekitar 35 gram jadi itu pada 1 liter air laut jadi ketika kita menggunakan 1 oz 1 oz garam itu sudah mengandung beberapa liter air laut karena sudah di ekstrasi dan kemungkinan kemungkinan senyawa klorin yang ada pada garam juga sangat tinggi sehingga pada saat proses elektrolisis apabila klorin menjadi gas gas klorin ini terhirup itu bisa mengganggu pernafasan dan jika pada jumlah yang besar dapat merusak sarap bahkan menyebabkan kematian sehingga harus ditangani dengan benar ada teman juga yang bertanya ini apakah bisa diproduksi dibuat atau diproduksi dengan jumlah yang besar bisa saja namun harus diperhatikan atau dipertimbangkan resiko daripada efek samping yang akan timbul dari hasil proses gas pembuatan cairan perontok ini karena gas klorin ini ternyata luar biasa sangat berbahaya dan juga mematikan apabila dengan jumlah yang tinggi dan tidak ditangani dengan benar itu sekilas mengenai gas klorin atau klorin yang dihasilkan dari garam proses elektrolisis akan menghasilkan gas klorin ini proses elektrolisis air garam pada kutub sel anoda atau kutub positif ini akan mengeluarkan gas klorin akan menghasilkan gas klorin karena itu adalah senyawa kimia murni yang ada pada larutan air garam ini maka akan teroksidasi setelah ter reduksi akan teroksidasi menjadi gas termasuk juga senyawa-senyawa kimia yang ada pada garam yang lainnya sehingga gas yang dihasilkan akan bervariasi ada beberapa gas ada beberapa macam gas termasuk klorin namun ada juga ketika proses elektrolisis air garam ini dilakukan dengan tepat dengan perlengkapan alat-alat yang benar-benar dipertimbangkan yang benar sesuai dengan standar laboratorium pengolahan bahan-bahan kimia maka akan dapat dihasilkan gas klorin murni ini namun karena prosesnya seperti ini ini gas yang akan dihasilkan ini sangat beragam tergantung kandungan mineral pada atau senyawa kimia yang ada pada air garam ini dan pada proses elektrolisis ini 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 menurut saya saja menurut cara saya memahami karena saya bukan ahli di bidang kimia ini yang saya terangkan hanya menurut yang saya pahami karena saya bukan ahli kimia dan memang benar-benar berasih baru belajar dan coba memahami dengan logika saja jadi pada proses elektrolisis ini seperti arah pada dioda kalau untuk di elektronik mungkin teman-teman yang mengetahui sedikit tentang elektronik dioda dengan simbol simbol dioda seperti ini ini kira-kira simbol dioda ini adalah proses mengalirnya satu arus satu arus yang terbentuk menjadi ini adalah anoda dan ini katoda pada proses arusasi diutukkan satu dioda untuk menjadi punya arah maka dikatakanlah elektrolisis ini menggunakan arus arah yaitu arus DC direkuran yang mana nantinya yang mana nantinya pada proses ini arus positif ini akan menuju ke negatif dan akan berputar kembali seperti itu seterusnya sehingga secara secara logika yang bisa saya pahami senyawa-senyawa kimia ini akan berpindah sesuai jalannya elektron akan berpindah ke sel katoda ini karena sesuai dengan proses dari pada perputaran arus searah karena ini arus searah jadi dia akan terus berputar berputar dan menghasilkan atau mereaksi senyawa-senyawa kimia yang ada di larutan dengan NA NA CL ini NA CL tau bisa dikatakan liquid larutan NA CL NA CL larutan air garam ini NA CL liquid ini banyak sekali mengandung termasuk CL ini adalah klorin ini natrium klorin atau karena sudah terjadi proses dikatakan klorida ini akan sebagai klorin akan sebagian klorinnya akan menjadi gas yang keluar dari proses ini ini saya dialirkan ini saya alirkan supaya jangan terbuang dan juga akan tertarik ke Scorpio kas ini katoda ini Na plus TL- ini menurut rumus kimianya j количество jestem ACTURN tek running Supreme en permen klorin tank jadi ini akan terus sehingga senyawa yang tadinya ini adalah H2U atau air ini akan menjadi akan berubah senyawa kimianya ini saya tidak tahu reaksinya seperti apa karena harus ada perhitungannya karena saya bukan ahlinya tidak ahli di bidang kimia jadi H2U yang tadinya kita yang tadinya saya masukkan air mineral ini setelah terjadi setelah diproses elektrolisis dengan air garam ini akan senyawa kimia pada air ini akan berubah air ini akan mengandung salah satunya klorin murni daripada air garam ini bahkan ini gas ini sudah saya masukkan ke saya kembalikan ke air anoda ini sehingga apabila gas yang keluar ini akan berubah menjadi cairan dan dan juga pada katoda sudah terjadi proses gas hidrogen disini akan mengandung gas hidrogen ini berupa gas dan dengan waktu yang lama dia akan menjadi cair dan kembali kepada air maka akan terjadi peningkatan nilai H nanti akan saya selesai akan dicek kembali PH airnya yang tadinya di PH normal antara 7-8 nah setelah proses elektrolisis ini apakah PH menjadi asam atau menjadi basah itu akan diketahui setelah proses ini selesai Hai teman-teman sekilas tentang proses elektrolisis elektrolisis air garam dan satu hal lagi yang sangat luar biasa dari proses elektrolisis air garam dan ini sangat dirahasiakan karena saya tidak dapat mencari artikelnya sudah-tubah saya pulih beberapa situs tidak ketemu akhirnya saya ketemu di permasalahan lain mengenai hubungan dengan air garam ternyata satu rahasia yang tersembunyi dibalik elektrolisis air garam dan mungkin teman-teman juga bisa mencoba dan membuktikan ini adalah salah satu proses pembentukan terbentuknya ini saya ini menurut yang saya pahami ya ini karena saya sulit mendapatkan artikel tentang ini ini hasil produk ini air cairan produk hasil produk dari elektrolisis ini nanti diantaranya adalah KC L O atau kalium hipoklorid ini luar biasa ternyata kenapa ini bisa merentokkan inilah alasannya ternyata bahagia sebagian daripada proses ini akan menghasilkan kalium hipoklorid yang mana adalah bahan baku daripada pembuatan kapurid sehingga terjawab sudah apa yang saya eh ditanyakan yang saya bertanya-tanya karena saya ada membaca di satu media kenapa ada setel mahasiswa yang bisa melarutkan emas dengan kapurid kapurid sebagai pelarut emas ternyata inilah dia inilah dia rahasia besarnya teman-teman ini proses salah satu proses pembentukan kalium hipoklorid atau bahan baku dari kapurid dan jika cairan ini digunakan ini bisa dijadikan sebagai pemutih pakaian ini luar biasa teman-teman ini temuan yang bukan temuan sih karena saya tidak sengaja bereksperimen ternyata berdasarkan ilmu kimia ilmu para ahli kimia seperti itulah dan setelah apa yang setelah saya buat pada video yang lalu ini ini tentang pembuatan larutan perontok logam setelah saya biarkan sekian lama saya mendapatkan natrium dari hasil produknya ini natriumnya berbentuk seperti ini karena sudah sangat lama dan mengkristal karena terjadi hidrasi atau pengkristalan sehingga terbentuk natrium seperti ini karena cairan teruap air teruap dan hasilnya seperti ini ini adalah natrium yang saya dapatkan dari proses pembuatan larutan perontok cairan perontok logam yang saya beri nama cairan perontok logam itu ternyata saya ini sudah dibuat oleh ahli kimia sejak terdahulu namun saya baru tahu walaupun pada awal-awal video saya buat channel saya mengeksperimen cairan ini tanpa didasari apapun hanya sekedar uji coba tebak-tebak ternyata benar ini adalah proses yang sangat luar biasa demikian teman-teman untuk cara menggunakannya sudah ada di video saya seperti apa karena sudah banyak beberapa video awal-awal saya dulu saya sudah mengupload mengupload walaupun hanya singkat dan hanya musik saja saya banyak sudah mengupload mengenai cairan perontok logam ini dan hasilnya ini adalah air ini mirip sekali dengan proses pengolahan asam ini hasil cairan dari perontok logam ini juga hasil dari cairan perontok logam ini karena tidak ini sudah lama ini saya simpan hasil cairan perontok logam yang setelah proses setelah proses mencairkan dan ini adalah endapan yang sudah cukup lama ini dari endapan kalau teman-teman lihat video saya ini adalah dua endapan dari cuma ini saya tidak ingat lagi yang mana batuan gunung atau batuan nambang dan batuan sungai yang saya rontokkan yang saya rontokkan menggunakan cairan perontok logam ini belum saya lebur dan kalau teman-teman ingin mencoba untuk peleburan endapannya setelah dicuci dengan air panas pada saat peleburan diberi kostik karena wow ini kelihatan bling-bling padahal sudah cukup lama karena endapan atau yang material yang rontok atau yang jatuh pada saat proses elektrolisis perontokan itu masih banyak mengandung pengotor sehingga harus kalau dilebur harus menggunakan kostik untuk mendapatkan logam murninya ini luar biasa ini ini belum saya lebur sebagai kenang-kenangan mungkin akan saya lebur nanti baik teman-teman itulah dia pengulangan proses pembuatan cairan perontok logam itu yang kemarin yang sudah saya pernah upload namun karena musiknya terlalu keras itu pun karena saya tidak tahu beda pada saat saya editing padahal volumenya tidak terlalu kecil tidak terlalu besar bahkan sangat kecil namun pada saat di upload terjadi perubahan sehingga ada beberapa teman yang tidak bisa memahami apa yang saya katakan itu sebabnya saya ulang kembali proses pembuatan cairan perontok logamiti sekaligus menerangkan sedikit tentang apa-apa yang saya ketahui dari apa yang saya baca dari artikel yang telah ditulis para ahli kimia mengenai elektrolisis air garam dan manfaat serta bahayanya baik teman-teman inilah dia prosesnya coba saya ukur PH nya apakah terjadi perubahan ini saya akan coba ukur sebelum video saya akhir ini saya ukur PH dulu apakah PH apakah yang terjadi pada PH apakah basah atau asam sama-sama kita lihat ternyata PH sangat sangat basah ini sudah mendekati 13 ya ini sudah mendekati PH 13 teman-teman ini luar biasa ini PH basah basah kuat luar biasa ini luar biasa ini itu sebabnya mampu merontokkan logam karena ditambah dengan proses elektrolisis pada saat perontokan ini PH paling kacau ini kalau kita mengolah sistem basah PH paling berbahaya ini karena akan merosak cairan dan melarutkan banyak sekali mineral sehingga cairan air kaya dari pengolahan sistem basah akan menjadi kacau ini PH sangat tinggi tidak cocok pada PH ini tidak bisa pada pengolahan sistem basah namun ini adalah hasil dari proses elektrolisis air garam yang ditujukan untuk perontokan logam karena memang dibutuhkan tingkat kekerasan yang tinggi karena hanya dengan menggunakan elektrolisis mampu merontokkan logam yang ada pada material material baik itu batuan maupun pada papan PCB seperti yang sudah saya uji coba baiklah teman-teman inilah video pengulangan mengenai pembuatan cairan perontok logam eti mengenai penggunaannya mungkin teman-teman bisa melihat di video yang sudah saya upload karena sudah banyak ya yang saya upload mengenai penggunakannya semoga ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya saya sajikan ini walaupun dengan begitu sangat sederhana namun tujuannya adalah pencapaian daripada proses karena segala sesuatunya itu membutuhkan proses inilah proses yang saya lakukan dan saya sudah coba menerangkan sesuai dengan pemahaman saya semoga juga teman-teman bisa sedikit mendapat manfaat dari apa yang saya buat pada video kali ini walaupun hanya pengulangan namun saya berharap bisa juga menjadi satu hal yang menjelaskan tentang apa-apa yang saya buat mengenai cairan merontok logam itu saya beri nama ternyata ini luar biasa sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh ahli kimia baik itu dari manfaatnya berbagai manfaat juga bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proses ini baiklah teman-teman terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf karena banyak sekali kekurangan yang ada namun ini hanyalah berbagi pengalaman buat sesama pemula semoga ada manfaat yang bisa diambil terima kasih sekali lagi ini saya sempatkan buat video karena saya sedang ada kegiatan di luar di luar Alhamdulillah ada kegiatan di luar sehingga ya kondisi ekonomi dalam keadaan stabil terima kasih ketemu lagi di video selanjutnya saya dukung terus channel terima kasih buat yang sudah memberikan komentar di video-video saya karena komentar sangat berarti untuk menjadi satu suatu semangat atau motivasi buat diri saya untuk terus berkarya dan berbagi karena seperti keinginan saya saya akan terus mencari alternatif tentang pengolahan logam mulia dan akan berbagi baik teman-teman ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sekali lagi telah mendukung channel saya sampai sejauh ini luar biasa dukungan dari teman-teman Tuhan Tuhan lah yang bisa membalas segalanya dan saya hanya bisa berbagi pengalaman saja ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih